yuhuuu anybody home semoga kita disinari oleh kasih dan cinta beberapa hari ini kita itu kayaknya disibukkan dengan video yang mondar mandir gitu kan ya DVD aku juga di beranda aku juga terus ya di YouTube juga ya kita sih sebenarnya enggak mau ya ngurusin urusan orang ya karena kan urusan kita sendiri udah banyak banget gitu loh tapi sepertinya kasusnya ibu dan anak antara Nikita Mirzani dan si Loli ini memang sebenarnya bisa terjadi di lingkungan kita sendiri gitu barangkali kita juga mengalami yang namanya kita itu hubungannya enggak baik sama anak-anak begitu kan ya entah bagaimanapun dan apapun seperti ada sebuah cerita yang mungkin similar atau oh ya maksudnya hampir mirip lah ya kalian pernah dengar enggak sih tentang istilah orang tua yang narsisistik ya jadi aku aku ini banyak sekali mendengarkan komentar-komentar terutama emak-emaknya yang mengatakan bahwa Loli itu adalah anak durhaka ya tapi secara aku pribadi aku tidak berani mengatakan Loli itu anak durhaka enggak ya karena gini loh enggak selamanya namanya orang tua itu eh gimana ya enggak selamanya orang tua itu benar ya dan enggak selamanya anak itu juga bersalah kita pernah menjadi anak-anak kita pernah menjadi remaja kita pernah menjalani apa ya proses-proses dari dari kita kecil dewasa dan akhirnya dari kita kecil remaja dan dewasa itu maksudku karena banyaknya emak-emak Indonesia yang menjad si Loli ini anak durhaka aku itu kurang setuju ya aku tidak setuju aku kurang setuju gini mungkin Loli itu bisa dikatakan bahwa dia berani sama ibunya ya tapi tolong dong kalian juga harus eh apa ya namanya kalian juga harus balance gitu karena awalnya itu kan si Loli ini disuruh atau diajak untuk menjelekan si Tony dedola ini yaitu bapak sama hubungan ibu dan anak ini akhirnya tidak baik-baik saja sampai hari ini ya kan nah akhirnya aku berpikir bahwa kesalahan orang tua ya itu atau sebuah kesalahan itu tidak bisa berdiri sendiri ya kesalahan ibunya atau orang tuanya ini akan menjadi anaknya juga ikut bersalah makanya aku di sini ini itu juga berpikir ya ibu-ibu bapak-bapak disini kalau kalian mempunyai hubungan yang tidak baik dengan eh dengan siapa ya dengan pasangan kalian atau mantan kalian jangan pernah meminta anak-anak kalian untuk apa ya namanya untuk ngomongin kejelekan pasangan kalian atau kalian mempunyai masalah dengan pasangan kalian atau mantan kalian leave them alone leave children alone jadi kalian itu nggak usah bawa-bawa anak-anak untuk menitipkan beban kalian ngerti nggak nah si mamanya nikita ini oh mamanya nikita sih si nikita ini dia kan awalnya seperti kayak memberikan sebuah beban kepada anaknya akhirnya kejadiannya seperti ini dan ini masih berlanjut nah herannya lagi pada saat anaknya itu datang ya anaknya itu datang itu menurut pacarnya dia udah datang loh ke rumah emaknya itu dua kali tapi tidak ditemui atau bagaimana ya sudah tapi kenapa netizen kalian itu masih menyalahkan loli gitu gara-gara si loli ya memang ada kata-katanya dia yang tidak pantas sih aku juga tidak setuju ya kan tapi maksud aku gini mentalnya loli ini bisa hancur loh karena netizen Indonesia ini yang juga memberikan judgment-judgment yang sangat jahat menurut aku ya karena ini pastinya akan membuat kehidupan loli kedepannya itu akan mendapatkan trauma lah dia merasa kayak ya kalau kita bilang sih itu adalah kepahitan gitu ya tapi aneh ya loli ini kan sama ibunya dari kecil ya eh jelas-jelas disini loli itu membutuhkan figur seorang ayah ya so that's why dia menganggap si Tony dedola ini adalah ayahnya ya kan yang maksudnya ayahnya ini bisa memberikan dia pengertian bisa diajak ngomong dan itu diakui oleh loli sendiri ya tapi ibunya mengatakan bahwa enggak itu si loli itu nggak ada kok dia tuh kalau misalkan dia tuh bahkan nggak pernah ngobrol nah kalau menurut kalian gimana nih siapa yang kalian percaya terus kita juga bertanya-tanya mungkin kalian bertanya-tanya ya papanya si loli ini kemana kok dari dulu dia itu sama ibunya nah jadi tiga anak ini kan bapaknya beda-beda ya ya memang begitu kan nah si loli ini bapaknya nggak pernah ada gitu nggak pernah dimunculkan nggak pernah ada sama dia gitu apakah si loli ini dipisahkan sama papanya nggak diberi aset ya kalau yang namanya tidak diberi aset itu ya mudah sebenarnya ya nggak usah dikasih nomor teleponnya rumahnya nggak bisa didatangin ataupun mungkin alamatnya tidak perlu tahu ya kan apalagi kalau bapaknya mungkin tinggalnya di luar negeri ya tapi kalau bagi seorang mamanya loli nggak kan kan orang kaya ya kan nah jadi kalau aku sih prihatin dengan loli ya yang sudah mendapatkan apa ya namanya hubungan yang sedemikian rupa padahal loli ini sudah berniat banget untuk memperbaiki ya kan dengan dia datang ke Indonesia terus dia juga diantar pacarnya datang ke rumah ibunya dan tidak dibuka pintu atau tidak ditemuin dan kemudian sampai pacarnya mengatakan bahwa saya rela kalau misalkan kamu kembali ke ibumu ya dan diterima aku rela memutuskan kamu dan aku sudah melihat di kartu tarot apa yang dikatakan fadel bajide itu dia tulus dan satu lagi eh mamanya loli itu dia kalau berurusan dengan orang kalau dia berantem sama orang ya kenapa dia selalu memberikan sebuah predikat apa ya maksudnya maksudnya julukan gitu ya kayak misalkan Kang Semir atau apalah kita tahu lah ya kalau eh apa yang dilakukan mamanya loli ini kan memang hmm selalu berurusan dengan sensasional ya orangnya seperti itu dan dia selalu memberikan julukan-julukan kepada orang-orang yang bermasalah dengan dia ya oke jadi untuk loli kayaknya loli ini mungkin dari kecil memang tidak diberikan ases kepada ayahnya mungkin loli sendiri merasa hubungannya sama papanya itu tidak tidak baik atau kurang harmonis atau ya nggak ada hubungan emosi lah ya kalau masih kecil di tidak di dekatkan sama papanya ya pastinya nggak ada hubungan emosional tapi begini ya kalau dalam satu keluarga suaminya suami istri ini bercerai ya orang tua ini bercerai anak ini broken home ya dengan dengan status atau kondisi yang broken home itu anak ini udah menderita loh ya kan nah terus eh orang tua yang kemudian eh eh tidak bisa memberikan kasih sayangnya secara utuh atau di monopoli itu juga sangat-sangat tidak baik ya it's not fair begitu anak-anak itu nggak perlu diberikan sebuah ini ya di sebuah anak itu nggak perlu dikasih beban ya nggak usah dikasih beban nggak usah disuruh milih misalkan kamu ikut papa atau ikut mama karena dua-duanya itu sebenarnya tidak mau memilih maunya yang maunya memilih ya orang tuanya jangan cerai jangan berpisah kan begitu tapi karena kondisi dan situasi orang orang tuanya memang tidak bisa untuk bersama-sama ya akhirnya anak ini kan bakalan ikut papanya atau mamanya tapi alangkah baiknya kalau anak ini ikut oh ibunya misalkan jangan pernah dilarang-larang untuk ketemu bapaknya nggak ada satupun di dunia ini orang yang bisa memisahkan kasih sayang seorang ayah ataupun kasih sayang seorang ibu atau misalkan anak ini tinggal sama ibunya ibunya melarang untuk ketemu dengan bapaknya itu kok kamu seperti Tuhan sih ngepisahin gitu loh ya ataupun sebaliknya seorang ayah yang mungkin apa ya bersama dengan anak-anaknya tapi melarang bertemu dengan ibunya itu rasanya sangat egois ya sangat-sangat-sangat egois begitu apapun alasannya ya apapun reasonnya oke jadi kalau menurut aku sih ya mudah-mudahan loli bisa mencari papanya aja deh mungkin papanya bisa membantu loli karena loli ini kasian loh anak ini sudah umur 16 tahun kalian bayangin nggak sih kalau kalian ini ya mak-mak disini yang mendengarkan aku disini ketika kalian itu umur 16 tahun tidak punya cara atau kalian itu nggak tahu kalian itu ada di hutan belantara ada orang yang baik sama kita bukankah itu adalah orang orang yang apa ya bukankah itu adalah pahlawan ya kan tapi beda dengan si mamanya loli ini jadi dia itu ketika anaknya tahu di endorse atau apa di apa atau anaknya ini pacaran oke lah anak ini pacaran katanya si Kang Semirnya itu atau si Oh jadi ikutan deh si Fadel itu adalah orang yang membuat loli ini putus sekolah tapi kan sekarang anaknya itu sudah ada di Indonesia ya dan ini pacarnya sudah membuktikan nih dia speak up dia ingin memberikan anaknya ya kan as dan dia mau mau memutuskan kalau si loli ini kembali sama ibunya sampai seperti itu loh nah ini malah kayak di jatuh-jatuhin atau apa gitu ya jadi kebayang nggak sih si loli ini umur 16 tahun dia ini berusaha akan menghidupi dirinya sendiri tapi itu jalannya kayak dibuntu tapi itu kayak orang yang mengendorse dia kayak awas loh ya gini-gini kayak diberikan sebuah apa ya ketakutan ini itu dan begini-begini jadi orang itu kan kalau mau mengendorse jadi dia juga bakalan gimana sih ya maju mundur gitu loh ya jadi oke aku ada sedikit info nih ya aku pernah mempunyai seorang klien klien ku ini kebetulan hidup dengan seorang ibu yang narsisistik awalnya dia tidak memahami apa sih itu narsisistik gitu loh sampai pada akhirnya dia mempunyai anak sendiri dan kemudian dia kok sepertinya mewarisi sikap-sikap dari ibunya ya nah jadi ini kita masuk ke klien ku aja ya kan nah terus gini akhirnya dia bilang bahwa Manasuki aku ini diasuh oleh ibu yang narsisistik begitu nah ayo kita belajar untuk mengenali orang yang narsisistik ini jadi kita itu nggak akan heran jika pola asuk orang tua narsisistik itu cenderung memiliki kendali penuh atas anaknya dan tidak peduli seberapa besar dampak negatif yang mungkin ditimbulkan ya jadi orang yang narsisistik ini kebanyakan manipulatif jadi kalau dia bisa menguasai anak-anaknya dia akan membuat anak-anaknya ini apa ya sangat-sangat dikuasai ya sangat dikuasai penuh bahkan mungkin kalau anaknya ini punya teman dia bisa cemburu loh ya intinya seorang narsisistik ini dia mempunyai kontrol yang sangat besar kepada anaknya ya jadi mungkin dia akan tiba-tiba nanya mana HP kamu mama pinjam gitu kan ya nah disitu dia diselidikin diselidikin anak-anaknya ini mainnya sama siapa atau apa sih kegiatan anaknya itu ya dia akan seperti spion gitu loh dia akan seperti kamera seperti CCTV nah jadi orang tua yang narsisistik narsisistik itu kayak gitu jadi buat kalian nih mungkin kalian yang mungkin ya kalian yang menjadi orang tua dan seperti itu sama anak kalian mudah-mudahan kalian mulai sekarang memahami karena ketika kita menjadi orang yang narsisistik itu sama dengan kita sebenarnya menghancurkan masa depan anak ini atau kita meneruskan ya menduplikat copy paste kepada anak-anak kita itu yang akhirnya disadari sama klien aku ya jadi narsisistik ini orangnya kayak CCTV dia mempunyai kontrol itu 100% bahkan lebih monitoring terus ya sama anaknya juga seperti itu terus orang narsisistik tidak akan punya empati ya dia gak punya empati sama sekali dengan orang lain gak akan ya pokoknya dirinya 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 ya terus sementara itu anak-anak yang berusaha menyampaikan atau mengungkapkan pendapatnya kepada orang tua yang narsisistik ini itu dianggap apa ya dianggap itu berdebat ya sebenarnya enggak sebenarnya enggak sama sekali gitu loh jadi anak ini atau anak-anak yang di dalam pola asuh orang-orang tua yang narsisistik ini sering bergumul dengan masalah harga diri dan kesulitan membangun hubungan yang sehat di kemudian hari dia akan insecure dengan siapapun nanti dia akan berhubungan ya terus em jadi ya seringkali orang tua yang narsisistik ini cenderung memaksa ya mereka suka memaksa dan melihat anaknya itu sebagai perpanjangan dari diri mereka bahkan gini ya misalkan nih ada salah satu orang tua yang narsisistik ya misalkan nih misalkan misalkan ibunya yang narsisistik misalkan dia bercerai sama pasangannya anaknya ini kan dimanipulatif ya dimanipulatif sama ibunya yang narsisistik ini anaknya ini akan dijadikan sebuah alat atau tool untuk balas dendam caranya ada aja dia akan memisahkan dia akan pokoknya dia akan berusaha mengontrol anak-anaknya untuk tidak bisa ketemu dengan mantannya ini ya atau bapaknya ya kan atau opposite kebalikannya ya dia akan bahagia kalau melihat pasangannya itu tidak bisa bersama anak-anaknya atau tidak bisa ketemu tidak bisa telepon ya tidak bisa berhubungan dia akan sangat bahagia dia akan mempunyai kebahagiaannya tersendiri ya terus itulah caranya dia membalas anak-anaknya itu dibuat tool ya anak-anaknya itu dibuat alat untuk balas dendam orang-orang narsisistik seperti itu ya terus sebenarnya apa sih narsisistik itu narsisistik itu ya NPD ya jadi kepanjangannya adalah narsisistik personality disorder oke jadi memang kasian anak-anak yang hidup dengan orang tua yang narsisistik terus mereka ini cenderung sangat mementingkan dirinya sendiri ya jadi dia tidak memikirkan anaknya dia akan sangat mengontrol kontrolnya luar biasa ya kontrolnya terhadap anak-anaknya sangat luar biasa sangat egois serta kritis terhadap perilaku atau penampilan anak-anaknya jadi orang-orang narsisistik ini dia suka menguliti orang lain dia suka menguliti orang lain dia suka mengkritik oh kamu tuh begini 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 ya tapi mungkin kalau anak ibunya atau bapaknya yang penampilannya heboh kan ada kadang anak itu meniru orang tuanya ya tapi mereka tidak mau ditiru pokoknya anaknya itu harus kelihatan alim harus kelihatan baik takut Tuhan anak-anaknya ini sederhana penampilannya kalau dia sendiri yang penampilannya sangat menghebohkan itu tidak masalah ya tapi dia tidak mau disaingi begitu jangan salah ya orang tua yang perfeksionis ini eh orang tua yang narsisistik ini dia ini menuntut sebuah kesempurnaan atau perfeksionis ya dalam segala hal anaknya yang dilakukan terus mereka itu tidak segan-segan memberikan perlakuan kejam terhadap orang lain tanpa rasa bersalah jadi mereka itu tidak punya rasa bersalah sama sekali ataupun penyesalan selama ia selama itu bermanfaat buat seorang narsisistik ya mereka tidak akan pernah merasa bersalah apapun itu terus jadi buat kalian yang menyadari bahwa kok aku ini narsisistik ya cepetan kalian itu harus berobat ya kenapa harus berobat karena dulu mungkin kalian di diperlakukan oleh mama kalian papa kalian mungkin kalian dibedakan mungkin kalian itu juga di suka dikritik suka dikasih suka di colotin ya kan suka di kontrol ya suka di apa apa ya pokoknya seorang narsisistik ini adalah orang pribadi yang egois egocentrik ya orang-orang yang narsisistik itu biasanya sebelumnya mereka juga mendapatkan perilaku atau pola yang sama akhirnya itu diturunkan kepada anaknya tanpa mereka sadari ya begitu terus eh dia juga sebenarnya sangat mengharapkan pujian orang lain orang narsisistik itu suka sekali dipuji ya kalau dipuji dia akan bahagia eh terus eh orang tua yang narsisistik ini kalau mempunyai anak yang misalkan narsisistik itu mempunyai anak kelima misalkan ya seorang narsisistik ini mempunyai anak lima misalkan salah satu ada nanti salah satu anak yang akan diprioritaskan yang dipuja yang diagung-agungkan sehingga empat anaknya ini yang akan kalah tapi jangan salah dari empat anaknya ini nanti salah satu akan menjadi narsisistik juga ya jadi inilah orang narsisistik itu akan membuat atau memproyeksi apa ya mengkopipaste ya akan mengkopipaste kepada anak-anaknya oke sikapnya sangat-sangat manipulatif jadi orang yang narsisistik ini sangat melebihi ekspetasi ya ekspetasinya ekspetasinya itu terlalu tinggi ya terus dia pintar banget memanipulasi anak-anaknya emosinya terutama emosi anak-anaknya dia mempunyai cara yang sangat pintar dan dia juga menganggap dirinya pintar loh dia memang pintar ya tapi itu semuanya untuk ke sebuah kepentingan ya sebuah kepentingan terus orang yang narsisistik ini tidak akan ragu untuk menyalahkan siapapun si A si B si C si D si jadi misalkan dia itu dalam kehidupannya itu dia dikelilingi si A sampai si Z si Z misalkan ya A sampai Z ya misalkan si A sampai si Z itu punya masalah sama dia orang narsisistik ini akan mengatakan A sampai Z itu salah aku yang benar jadi gimana dong hehehe aneh ya nah itu karena dia sifatnya itu manipulatif orang-orang yang ada di pihaknya dia itu akan menerima oh iya itu yang salah ya itu yang salah jadi brainwashnya luar biasa nah terus menjadi posesif ya jadi hati-hati buat orang tua yang narsisistik ketika nanti anak-anak kalian itu keluar dari rumah kalian gak akan bisa menerima itu meskipun anak kalian misalkan punya pacar contohnya Loli ya Loli ini punya pacar kan dia kan akan berusaha untuk ke bagaimana untuk menguliti menguliti orang itu supaya tampak tidak sebanding tidak selevel dengan anaknya nah seperti itu ya jadi kalian pernah gak sih melihat film-film yang ibunya itu narsisistik banget jadi anaknya ini anaknya ini ini film barat ya bagus banget jadi si ibu ini dia memanipulatif anaknya memang sayang banget anak satu-satunya ini tapi ketika anaknya ini mau kuliah inilah jadi egocentriknya itu sangat bermain disini dan kemudian anaknya ini dicekokin obat tiap hari sampai akhirnya lumpuh ini bagus banget ceritanya kalau gak salah judulnya itu run r-u-n ya jadi ibunya ini gak mau anaknya itu kuliah pokoknya ibunya itu kepengen bahwa anaknya ini menjadi bonekanya dia jadi dia merasa bahwa iya ini anak kecilku yang aku gendong yang aku ini gitu sick in her mind jadi orang yang sakit secara secara ini secara apa itu namanya secara mentality ya kasus-kasus seperti ini banyak sekali ya mungkin yang kita lihat ya seperti hubungan hubungan orang tua dan anak yang kebetulan mereka adalah selebritis itu itu yang di permukaan yang tidak tampil di permukaan ini lebih banyak banget ya nah sama seperti karakteristik seorang yang narsistik narsisistik pada umumnya yang ingin melihat lebih unggul dari segala bidang daripada orang lain begitu jadi karena mungkin dia atau mereka ini dulu dalam pola asuhnya itu selalu dibanding-bandingkan ya jadi ada sebuah hasrat dia itu ingin menunjukkan prestasi begitu ya terus jadi kebanyakan orang-orang yang narsisistik ini ini ingin memamerkan pencapaian pencapaian ini aku juga mendapatkan info ya dari google dia ingin memamerkan pencapaian anak dan selalu mendorong anak untuk berbuat lebih ekspektasi mereka demi kebanggaan mereka sendiri ya jadi ada dampak yang sangat rentan ya buat anak-anak yang mempunyai orang tua yang narsisistik karena diasuh dengan pola yang sesuai mereka ya kan jadi anak-anak itu akan mendapatkan apa ya respon ya responnya itu anak-anak yang dari keluarga narsisistik ini mudah menyalahkan diri ya selalu punya guilty itu karena dia merasa aku nanti kalau nggak bisa ngebahagiain mamaku gimana aku nanti kalau nggak bisa ngebahagiain papaku gimana karena papaku mamaku ini kan sangat sangat baik jadi manipulatifnya disitu aku itu sudah memberikan semuanya kepada kalian gitu ya jadi anak ini dibuat guilty terus akan kesulitan membangun hubungan dengan orang lain terus memiliki kepercayaan diri yang rendah kebanyakan minder terlalu bersikap mandiri memang mandiri itu bagus tapi ketika seorang anak yang terlalu mandiri itu tidak bagus juga jadi ada plus min nya ya kurang memperhatikan diri sendiri ikut mengembangkan perilaku narsisistik nanti kalau anak ini punya anak ya itu narsisistiknya narsisistiknya itu akan di berikan kepada anak-anaknya juga makanya narsisistik ini harus diputus ya mengalami stres atau gangguan kecemasan yang itu ya terus kalau misalkan kalian atau kita menyadari bahwa orang tua kita narsisistik narsisistik atau kita dari kayak klien ku kayak klien aku itu ya dia akhirnya menyadari kok aku sangat narsisistik ya sama anakku disitu kan dia akhirnya harus harus menjadi mental yang sehat tau ya dia harus menjadi orang yang sehat secara mentality gitu maksudnya ketika kemudian dia mendapatkan healing dari aku di program Pakai Cahaya ini tetapi bila kalian yang belum atau tidak mendapatkan healing kalian bisa menentukan batasan ya batasan ini kalian harus konsisten gitu jadi kalian itu jangan mau untuk dipermainkan dengan situasi emosi kalian ya jadi jangan merasa bimbang jangan merasa ragu jadi tentukan batasan misalkan oke aku setelah kuliah aku harus mandiri dan aku harus lepas sama orang tua biasanya setelah lepas dari orang tua itu akan melihat secara jernih perlakuan orang tua kita kepada kita tapi ingat ya orang tua yang narsisistik gak akan pernah membiarkan anaknya hidup di luar tanpa dirinya jadi dia akan terus seperti glue seperti lem anaknya itu dilem bahkan ketika nanti anaknya ini punya pacar gak bisa ya gak bisa jadi gak mau istilahnya gak mau diambil anaknya ini bahaya memang ya orang narsisistik itu bahaya terus kalian harus memberikan ruang ya seharusnya sih orang tua yang narsisistik ini harus memberikan ruang lah kepada anak-anak kalian ya kan anak-anak ini kan bakalan tua sih nantinya bakalan punya kehidupannya sendiri karena kalian bakalan mati orang tua itu bakalan mati iya kan gak mungkin kalian kita ini hidup terus enggak jadi ayo kalian itu mesti sadar diri gitu karena kalian atau orang tua itu bakalan meninggal suatu hari ya terus anak-anak ini bagaimana itu sih jadi ya aku membuat video ini karena aku juga gak suka ya ada orang-orang yang oh iya loli ini anak durhaka enggak loh aku membuat video ini karena prihatin karena gak semua orang tua itu bener enggak selamanya anak-anak itu bersalah ya tapi dari kita menyadari sebenarnya hubungan mereka itu kenapa sih itu kita akan mengetahui oh jadi ini tuh akar permasalahannya ya jadi buat loli juga anak-anak nih seperti loli ya yang dibesarkan dengan lingkungan yang eh entah bagaimana ya kan kan loli sendiri yang merasakan ya anak-anak di luar atau anak-anak seperti loli ayo kalian mesti sadar bahwa kalian mesti mempunyai kehidupan atau masa depan yang sehat jangan mau dimanipulatif ehm kalian harus menjadi versi terbaik kalian sendiri bukan versinya orang tua kalian mungkin kalian tidak bisa bebas bersama teman-teman atau melakukan apa yang kalian inginkan ya untuk mendapatkan itu semua memang butuh perjuangan ya tapi kalian adalah versi terbaik diri kalian gitu jadi kalau kita kita mau diatur sama orang tua tapi kalau aturan-aturan itu sudah melebihi batas normal please think about that kalau aturan-aturan itu membuat kalian seperti terpenjara seperti kayak kalian gak bisa kemana-mana gak bisa bebas dengan apa ya keinginan kalian ya tanyakan lagi apakah cinta orang tua seperti itu adalah cinta yang tanpa syarat apakah itu adalah cinta yang tulus karena cinta yang tulus itu adalah cinta yang membebaskan dalam arti bertanggung jawab cinta yang tulus itu unconditional love itu adalah cinta yang gak perlu ada syaratnya as long as kamu happy lakukan ya jadi cinta tanpa syarat itu tidak perlu pengakangan oke begitu aja buat kalian yang mau reading tarot sama aku silahkan DM dan solusinya dari masalah kalian aku taruh di program pakai cahaya ya tapi sebaiknya reading tarot dulu oke terima kasih semuanya mudah-mudahan kita selalu sehat dan bahagia bye-bye jadi